Intro Pemirsa DPRT Kabupaten Badung kembali mengelar rapat paripurna. Rapat paripurna kali ini mengagendakan penyampaian penjelasan Bupati Badung terkait laporan keterangan pertanggung jawaban. Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan keterangan pertanggung jawaban tahun 2020 ini merupakan hasil penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Badung selama 2020 yang memuat capaian kinerja pembangunan baik berupa capaian indikator kinerja makro yang diikut berdasarkan pelaksanaan program dan kegitanan RKPD tahun 2020 sebagai penyelenggaraan tahunan dari RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2016 sampai dengan 2021. Pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2020 ditargirkan sebesar 4 triliun dengan realisasi 3 triliun. Penerimaan pendapatan asli daerah PAD dalam APBD tahun anggaran 2020 ditargirkan sebesar 5 triliun. Dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 targetnya adalah sebesar 2 triliun 701 miliar 549 juta 221 ribu 693 rupiah 4 sen atau berkurang sebesar 2 triliun 601 miliar 520 juta 772 ribu 474 rupiah 94 sen atau 49,06 persen. Kita harus mencermati bersama APBD itu adalah asumsi belanya itu adalah komitmen. Karena apa yang kita lakukan di tahun 2020 itu sesejatinya dana belum kita pegang. Maka kita bersama-sama berusaha untuk bagaimana mencari sumber pendapatan. Terutama dari pajak hotel dan restoran. Ini beda diberikan dana perimbangan dari pusat. Ada DAU, DAK, ada DID. Oleh karena itu, dengan pandemi COVID-19 ini, bahwa kita di Kabupaten Badung sudah pasti penurunan. Penurunan akan pendapatan yang kita dapat dari pajak hotel dan restoran. Laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati 2020. Nah tentu kita harus melihat matrik bagaimana program visi misi 5 tahun dan tahunan yang sudah dieksekusi melalui program Bupati di 2020. Nah itu namanya laporan keterangan pertanggung jawaban 2020 Bupati Badung. Saya melihat matrik bahwa dari anggaran pendapatan belanja 4,8 triliun, jadi bisa dilaksanakan 3,8 triliun, karena satu kondisi pandemi COVID-19 ini. Kemudian beberapa hal, kan ada pemerintah dalam hal ini wajib. Pemerintahan Kabupaten ini wajib melaksanakan programnya yang namanya wajib dasar, yaitu pendidikan. Pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian wajib ditetapkan. Secara garis besar dapat dilaporkan, serapan belanja atas seluruh urusan wajib tetap dapat dilaksana, sesuai dengan dinamika kondisi serta kebutuhan masyarakat. Agung Ria, Mali TV